Assalamualaikum sahabat lovers bagaimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki nya amin ya robbal alamin Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah mengejutkan dari perkembangan Fonisidang Verdi Sambo Bukan hanya karena menghabisi nyawa anaknya terpongkar ternyata inilah alasan kuat ayah Brigade J berharap Fonis mati ke Verdi Sambo Namun sahabat lovers sebelum admin lanjut admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi jika sudah admin ucapkan terima kasih Ayah nafrasah Yusuf Huta Barat Samuel Huta Barat berharap majelis hati menjatuhkan hukuman mati terhadap Verdi Sambo Samuel menilai Sambo tak menyesali perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa puteranya Mereka itu tampaknya tidak ada penyesalan sama sekali di raut wajahnya Di persidangan menunjukkan kecongkakannya terhadap semua orang Terlebih kepada kami Ungkap Sambo dalam tayangan Sapa Indonesia bagi Kompas TV Apalagi Verdi Sambo Di waktu kami sebagai saksi di sana di persidangan Dia meminta maaf itu secara bersarat kepada kami Padahal mereka itu sudah menghabisi nyawa anak kita almarhum Yusuf secara sadis Tuturnya kembali Menurut Samuel tindakan Sambo terhadap Yusuf sangatlah keji Samuel mengaku melihat sendiri luka-luka di tubuh puteranya sesaat setelah pembunuhan Tak hanya membunuh menurut Samuel Sambo dan istrinya Putri Chandrawati juga melempar fitnah ke puteranya Dengan menyebut Yusuf melakukan pelecehan terhadap Putri Bahkan mulanya Sambo membuat skenario palsu dengan mengatakan bahwa Yusuf tewas karena terlibat Baku tembak dengan Richard Eliezer atau Barada E di rumah dinas Komplek Porli Durantiga Jakarta Selatan Cuma delapan Setelah kebohongan tersebut terbongkar Sambo memindah skenario pelecehan di rumah Magilang Jawa Tengah Bahkan menyebutnya sebagai peristiwa pemerkosaan Sambo dan Putri bersikukuh mengklaim adanya pemerkosaan Sementara tak ada bukti visum maupun laporan polisi Makanya kami bilang memang rencana dia itu sudah direncanakan secara matang dan biadab Ujar Samuel Sebagai Jenderal Porli Bintang 2 Kata Samuel Sambo seharusnya menjadi teladan bagi anak buahnya Bahkan malah merencanakan pembunuhan sadis Dia sudah mencoreng nama baik seluruh instansi kepolisian atas perbuatannya Dan dia selalu membangun kebohongan demi kebohongan Oh fitnah anak kami Al-Mahrum Yuswa Ungkapnya kembali Oleh karena itu Menurut Samuel pidana penjara seumur hidup tak cukup buat Sambo Dia berharap mantan Kadipropam Devisi Profi Pengamanan Kadipropam Porli itu Difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Maksud saya disini biar tidak ada lagi timbul Sambo-Sambo berikutnya Di kemudian hari Dan tidak akan ada lagi Yuswa-Yuswa korban Dan di kemudian hari Tuturnya kembali Ada pun Ferdi Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice Atau perintangan penyidik Namun demikian mantan periwala tinggi Porli itu meminta hakim membebaskannya Sambo juga meminta supaya nama baiknya dipulihkan Membebaskan terdakwa Ferdi Sambo dari segala dakwaan Atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdi Sambo dari segala tuntutan hukum Ungkap pengacara Sambo Arman Hanis dalam sidang di PN Jakarta Selatan Selasa 24 Januari 2022 Sambo mengklaim tak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Yuswa Memang dia mengaku sempat pemerintahkan Ricky Rijal dan Richard Eleazar untuk menembak Yuswa Ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan Istiwa tersebut terjadi begitu singkat Dan diliputi emosi mengingat hancurnya martabat saya Juga istri saya yang telah menjadi korban penguasaan ungkap Sambo Nah sahabat lovers bagaimana tangkapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya